Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel Perusahaan Priyan Kali ini kita akan membahas tentang kendaraan nustender Ada yang bertanya apa itu kendaraan nustender Jadi kendaraan nustender adalah kendaraan pendukung Kendaraan pendukung secara umum kita ketahui Ialah kendaraan selain kendaraan utama yang digunakan oleh unit PKP-PK Eits, sebelum kita masuk ke pembahasan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Di video sebelumnya di part 1 Kami telah menjelaskan bagaimana cara pengoperasian dan cara menjalankan kendaraan pendukung ini Kali ini kita akan memberitahu kepada saudara-saudara sekalian Bahwa kendaraan ini dirancang untuk membawa beban yang berat Yaitu TP3 8000 liter air Untuk personil yang dapat mengoperasikan kendaraan ini Diatur dalam KP002 Minimal personil untuk kendaraan ini 2 orang dan berlisensi basic Untuk personil yang dimaksud yaitu bertanggung jawab mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan Atau perawatan kendaraan ini Jadi tidak sembarang orang dapat mengoperasikan Dan walaupun dia bertugas di dalam pemadam kebakaran ini Tapi kalau tidak mempunyai lisensi yang ratingnya telah diatur Tidak diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan ini Baik kendaraan non-standard Kendaraan utama TP1, TP2, dan TP3 Lanjut pada roda Pada roda kendaraan ini dirancang tidak seperti pada kendaraan umumnya Yaitu double 2 Jadi dia cuma satu-satu saja Dikarenakan jika double 2 Kendaraan ini dapat membawa Atau menyelipkan kotoran di antara ban-ban tersebut Jadi dirancang untuk satu Karena kendaraan ini dikhususkan untuk Berada di sisi udara Atau masuk ke dalam area landasan Tempat pesawat udara, landing, dan take-off Sebab jika masuk ke dalam landasan Lalu bannya membawa kotoran Hal-hal itu yang dapat membuat landasan kotor Dan dapat dihisap pole engine pesawat Di kendaraan ini juga dilengkapi dengan serana penunjang Yaitu Antara lain Ada tangga Atau kita sebut leader Ada selang pemancar Handline Selang penghisap Atau section hose Kunci koplin Atau kopling spanner Ada saringan selang penghisap Atau strainer Ada tambang Atau rope Dan juga dilengkapi dengan Alat komunikasi dua arah Atau transshipper Juga baju pelindung tahan panas Yang dilengkapi dengan sepatu Kaos tangan Dan helm Sekian video kami Semoga dapat menambah wawasan Kepada seluruh sekalian Yang ingin mengetahui tentang Bagaimana kendaraan yang berada di dalam Pemadam bandara Atau biasa kita kenal PKP-PK Pertugas pertolongan kecelakaan penerbangan Dan pemadam kebakaran Tunggu video kami selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton